Pemerintah Provinsi Jakarta akan merevitalisasi kawasan pasar ikan di Kampung Akwarium Penjaringan Jakarta Utara. Nantinya kawasan ini menjadi ruang terbuka hijau dan cagar budaya. Salah satunya adalah dengan mengembalikan suasana peninggalan zaman kolonial. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta mengerahkan tim arkeolog. Tim bertugas mengkaji bangunan peninggalan Belanda yang masih terkubur di sekitaran pasar ikan. Itu di atas bentengnya sudah tertanam ke laut, ini kan sudah turun dua meter lebih. Kita mau gali, mau balikin. Saya lagi minta tim arkeolog untuk kerjakan balikin zaman dulu, tapi nggak bisa naik, pasti turun. Mesti digalikan, kita waktu gali kerjakan sudah ketemu nih, ada gerbang pintunya. Kayak lubang ternyata itu pintu, jadi pintu segini-gini tinggal satu peta. Nah, arkeolog ngerti. Meski penampakan situs sejarah belum terlihat jelas, pengaruhkan reruntuhan mulai menampakan sedikit bagian bangunan. Salah satunya adalah bangunan yang diperkirakan merupakan dekapal. Banyak yang ngomong, yang bicara, itu katanya bekas dekapal. Soalnya dulu zaman Belandanya itu, karena ini, musium bahari ini, peninggalan Belanda. Hingga saat ini, tim yang dikerahkan Pemprov DKI terus mengkaji cara mengembalikan bangunan tersebut, sehingga bisa difungsikan sebagai cagar budaya dan pariwisata. Ya, diprediksi disinilah lokasi dari ditemukannya bangunan peninggalan zaman Belanda yang dulunya terkubur di pasar ikan. Menurut informasi, bangunan tersebut merupakan dekapal, karena dekapal sendiri digunakan untuk menurunkan rempah-rempah yang, seperti kita ketahui, musium bahari dulunya merupakan tempat penyimpanan rempah-rempah. Anissa Fikasari, Edwan Nurvikta, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!